selamat menikmati ya jadi kita yang di ring 1 bersiap-siap untuk melawan PHK kalau sampai gubernur kita tidak segera merevisi tegup yang sudah ditandatawani maka kelembang PHK akan terjadi karena apa? semua pekerja atau pengusaha yang ada di ring 1 akan berlomba-lomba kemaketan yang upangnya masih di bawah 2 juta berapa upangnya? 1 juta 800 bayangkan jadi kalau gubernur kita saat ini masih penuh dan tidak mendengarkan periakan kita peringatan kita dan survei kita berarti gubernur tidak memikirkan bermasalahan tahun pertama dia akan mencapai maka PHK yang ada di 6 kabupaten ini akan berkelombang nah inilah hari ini kita sudah sampaikan kepada Bapak Kadis Nager yang menemui kita kita sudah menyampaikan bahwa kita meminta bagaimana bisparitas sesuai janjinya Bukoviva hari Senin kemarin bertemu dengan perwakilan kita disaksikan wakil kita DPRD Provinsi Jawa Timur Bukoviva sudah berjanji akan menghapus atau membatasi divaritas seumpah tidak lebih dari 2 juta sehingga gelombang PHK itu bisa terkurangikan dolar ini yang kami harapkan kenapa kita harus ini aksi yang direk satu kalau memperjuangkan di luar sana di magetan kita perjuangkan di pacitan kita perjuangkan ini adalah bentuk ketakutan kita terhadap efek domino kebutuhan pemerintah dalam menetapkan atau memutuskan keputusannya kan kawan contohnya hari ini telah diputuskan oleh gubernur kita bahwa uang kamar betan 1.800.000 sedangkan jumlah bayar 4.200.000 selisihnya 2.200.000 kan kawan bayangkan ini tentunya akan menjadi masalah baru yang saat ini di perusahaan-perusahaan banyak sekali yang sudah invasi di luar ring 1 maka tidak menutup kemungkinan apabila tidak segera direvisi bergur tersebut maka banyak perusahaan besar akan tidak keluar dari ring 1 ini yang kami sampaikan dan tadi juga Pak Imbalan selaku padat sudah mencatat semua apa yang menjadi tuntutan-tuntutan kita dan dalam waktu dalam waktu 1 sampai 3 hari mudah-mudahan perwakilan kita akan belajar diskusi bersama untuk membicarakan secara fakta berapa sih kebutuhan 1.000 di Manggertan apakah beda dengan Surabaya kebutuhannya apakah di sana mereka makan suku atau di sana mereka makan jagung apakah di Surabaya makan keju ya apakah di sana juga tidak berat makan beras apakah di sana juga tidak berat merasakan indomie mereka indomie sama gak kira-kira nah itu kawan-kawan mudah-mudahan terbuka hati buka-buka mudah-mudahan ini adalah tahun pertama pengalamannya dalam menentukan menetapkan keputusan mudah-mudahan keputusannya itu yang bermanfaat dan tidak keputusan yang membadirkan karena semua keputusan digodok dengan anggaran uang yang itu besar dan uang itu adalah uang rakyat nanti akan dijelaskan betel oleh perwakilan kita yaitu ketua dan sekretaris KFW Jawa Timur nanti akan menyampaikan secara betel kemudian langkah apa yang akan kita ambil hanya satu kita akan aksi yang lebih besar kenapa kita kemarin kita batalkan karena kita sudah diberi janji manis oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga aksi kemarin kita batalkan maka untuk hari besok apabila belum ada tanda tangan di atas kertas maka aksi akan tetap kita laksanakan untuk waktu dan tempat kepada terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hidup terima kasih bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua yang sangat saya urumati dan sangat saya banggakan semangat 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 hidup 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 terima kasih long mat cukup panjang ini adalah permulaan kita melakukan pergerakan hidup adalah perjuangan kalau tidak berjuang itu namanya bukan orang hidup ya kawan-kawan tadi disampaikan oleh Buk Agus bagaimanakah proses yang terjadi di dalam perpenguan tadi intinya satu hal yang perlu kami tegaskan satu kami rindu dengan pemerintahan yang bekerja secara profesional kami rindu dengan pemerintahan yang bekerja dengan baik kami rindu dengan pemerintahan yang serius bekerja coba bayangkanlah pekerjaannya pemerintah dengan pekerjaan kita kalau bukan pekerjaan PMA jam 7 pagi sudah di tet harus bekerja mulai jam 4 pagi harus tet jam 4 di tanjet kita dalam satu hari dapat berapa di tanjet dalam satu bulan dapat berapa lihat kerjana pemerintah apakah dia memulai tanjet seperti itu kawan-kawan saya tanya kepada mereka dasarnya menetapkan jatuh pembinaan apa dia memisuh kawan-kawan dia tidak mau di data dia bukan pemerintah yang bekerja kawan-kawan dia tidak memiliki sistem yang baik dia tidak bergerak profesional dia hanya bekerja di atas meja bayangkan Presiden Australia adalah 27 juta rakyat yang memilih tapi di jalan timur 37 juta rakyat yang memilih dan dia ke penuh hanya berlangsung sebagai gangguan kawan-kawan ini pemerintahan apa kawan-kawan 3 juta rakyat memilih legislasi sebagai pemerintah baru tidak berbibalah bukan malah di kebirnya sebagai ganggulator ini yang kita sesatakan sebagai pemerintah sebagai rakyat dari murdang-kawan sayang sekali seorang di jenur hanya dikabikan sebagai ganggulator hanya menjutkan upaya rakyat dengan ganggulator tidak masuk akal dari teori dunia takun upah di surabaya selisih 2.300.000 upah yang ada di tenggal basahnya apa menentukan upah itu takah di senaka juga tidak bisa menyampaikan hanya hukum 8,51 astagfirullahalai begitukah kemarin tadi bekerja kemarin kita ke Jepang di Jepang tidak seperti itu melihat tidak ada di sepanjang yang begitu tinggi di sana buat angka saya di ke Jepang ternyata ini tidak di implementasikan tahu bagi Jepang berapa di Jepang itu upahnya 1200 yen per jam bayangkan kalinya 8 jam berapa bagi Jepang 1 juta 270 ribu per hari tahu kan kawan gak menutup berapa sama kami tidak menutup sama pada kemarin di saat mereka pusat menetapkan naik ke 83% pagi sekarang pulang itu menetapkan 24% apakah dia dipecat apakah dia itu dikau tidak dikau 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 saya dengan beliau ini orang baik mantan sosial tapi saya yakin ini bukan tidak 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 beliau menetapkan upah ini ada orang-orang di sebelumnya yang mungkin berisik 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 beliau telah menetapkan upah minum provinsi 1 november bayangkan ganteng upah nasar rata nasar rata provinsi jawa timur itu diambil dari upah magitan terganggu 1 7 juta artinya apa kalau diakumum upah jawa timur ini terendah ketika se-indonesia kalau dengan upah nya di tenggara timur masyallah jawa timur yang ekonominya mengalahkan ekonomi nasional kita ini seperti itu saya yakin tidak mengerti oh bisa menetapkan upah minum provinsi diambil upah magitan dasar hukumnya mana saya tanya kepada Pak Kadis tidak dijawab kawan-kawan ini kita sebagai rakyat KSPI sebagai rakyat sebagai implementasi yang berbiak kepada rakyat akan terus mengkritisi kebijakan pemerintah tentunya kritisi ini adalah hal yang baik kami tidak pernah berbicara tanpa data tapi pemerintah apa yang dibuat kesalahannya adalah menetapkan WMP tadi kemarin diskusi sama kita bahwa tidak akan menambah lagi beban disparitas upah yang kemarin misalkan 2.100.000 udahlah tidak ditambah lagi eh sekarang ditambah menjadi 2.300.000 kita tidak tahu siapa yang membisik ini kawan-kawan yang ketiga upah sektoral yang ditunggu-tunggu oleh kawan-kawan terutama di Surabaya di Sidor di Pasuruan dan di kalau upah sektoral ini tidak dipecatkan di tahun ini siap-siaplah upah kawan akan turun kenapa turun karena upah sektoral tahun kemarin itu lebih besar daripada UMK tahun ini apakah pemerintah gelap membuat kekurangan ini tidak mungkin pemerintah akan mensubsidi itu melihat di Jakarta Gubernur Anies Baswedan menetapkan hey upahnya buruk kalau kamu upahnya rendah tak subsidi ongkos transportasi gratis sualayan tak sediakan sualayan buruk ada kebijakan-kebijakan lain lalu kita di Jawa Timur dapat apa dari gubernur kita apakah saya membanding-bandingkan wajar dong sebagai rakyat membandingkan antara pemerintah yang satu dengan pemerintah yang lain tapi ini adalah bukti kritis bukti cinta daripada kita diamkan Jawa akan menjadi sesuatu yang tidak baik tentunya sekali lagi kawan-kawan jangan berkecil hati jangan berkecil hati dan jangan berputus asa Bapak Polisi terima kasih Ibu Polisi terima kasih kamu bukanlah sikap anorgis kami yang melakukan aksi ini bukan karena kami hobi atau suka tetapi ini murni berjuangan sesuai dengan konstitusi sesuai dengan undang-undang sudah jelas pendeta Bapak Numpay itu harus survei berapa kebutuhan pokoknya Nabi ini tidak survei-surveian Pak tidak perlu survei-surveian yaudahlah mereka berkuasa kita sebagai rakyat tentunya hanya bisa demonstrasi masih senangat kawan-kawan terima kasih mungkin nanti akan bisa mengulai capin silahkan capin selesai sudah dikebarkan untuk kita kembali ke tempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati yang saya muliakan Bapak kepolisian yang saat ini masih menjaga dengan penuh ketertiban kita memiliki sebuah acatan hari ini yang saya hormati semuanya para keluarga besar para pejuang di KSPE Provinsi Jawa Timur bahwa sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh saudara-saudara kita mencana aksi kunjung rasa yang sebenarnya kita laksanakan tanggal 19 dan tanggal 20 hari ini hari Rabu tanggal 20 November 2019 KSPE memenuhi janjinya dengan turun aksi di kantor Gubernur Jawa Timur itu buruh walaupun kita tahu ini adalah aksi awal bukan aksi terakhir tadi sudah disampaikan kenapa kita kemarin tidak aksi karena kita sudah ditemui kita sudah menyampaikan konsep-konsep KSPE konsep-konsep tentang upah tentang disparitas kita sampaikan kepada Ibu Gubernur Jawa Timur terharapan bahwa konsep tersebut dijadikan dijadikan di dalam memutuskan UMK tahun 2020 dengan ucapan dengan ucapan dengan ucapan dan ucapan dan ucapan tetapi kamu hari ini adalah memiliki canji dari apa yang sudah kita sampaikan kemarin dulu untuk itu saya tanya sekali lagi kita masih diberikan waktu sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak yang sudah diputuskan di dalam peraturan Gubernur mengenai UMK itu belum dipabris dan artinya masih memberikan ruang untuk diskusi kepada kita satu sampai tiga hari ke depan kenapa apakah bisa dirubah ingat itu bukan kitab suci bukan kalang ilahi tetapi itu adalah produk akal basari produk akal insani yang artinya bisa dirubah dan bisa direvisi maka itu kita tunggu satu sampai tiga hari ke depan kita ditunggu untuk berdialog kita ditunggu untuk berdiskusi kita akan menyampaikan kita punya data kita akan menyampaikan kita punya konsep tapi kalau coba-coba sampai tidak diterima satu pun berjualan kita berkaitan dengan disparitas maka saya ingin tanya biarkan ada jalan biarkan siap berjuang siap berjuang baik tunggu komando dari KSB selanjutnya kita tunggu sampai satu tiga hari ke depan kita akan melakukan segala hal paskan dua perlu kita akan menggunakan jalan penyabilan kita akan tunjukkan kawan-kawan setuju siap siap kamu yuk baru saya rasa karena hari sudah semakin sore yang kita dapat kita bahas kita diskusikan di dalam sudah kita sampaikan sudah disampaikan oleh sekretaris kami sudah kita sampaikan bahwa kita tunggu waktu satu sampai tiga hari ke depan tapi kalau satu sampai tiga hari ke depan tidak ada perubahan konsep kita tidak diperima data kita diingkai maka jangan salahkan rakyat pekerja KSB kalau kita akan instruksikan kereken aksi secara besar-besaran setuju setuju siap turun itu saja yang bisa saya sampaikan kurang dan lebih nya mohon maaf mudah-mudahan Allah memberkahi perjuangan kita semuanya selamat jalan semoga selamat sampai tujuan selamat selamat selamat